Kadif Umas Polri, Irjen Polisi Sandiri, Nugroho, menjawab polemik terkait dicoretnya dua nama dari DPO oleh Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina. Menurut Sandi, polisi masih membuka diri jika adanya laporan dari masyarakat terkait dua nama tersebut, disertai dengan alat bukti yang dapat menunjang proses penyidikan. Kasus yang disampaikan oleh Dir Krim Um, Polda Jabar, bahwa tadinya DPO ada tiga menjadi satu, karena alat bukti yang mengarah kepada dua orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah nama fiktif. Nah oleh karena itu, itu masih didalamin, masih dikerjakan apabila memang ada keterangan informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak bidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Misteri masih menyelimuti kematian Vina dan Eki di Cerbon. Penanganan secara tuntas harus dilakukan untuk menjawab tanda tanya dalam kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV